Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Oke guys, sebelum video dimulai ada Saweria dari Bang Iyam ya, mantap Cuma gini doang guys pesannya ya Gila nih Bang Iyam ya Awalnya Mimin mau upload sebentar jadi kutambahin durasinya dulu teman-teman Akhirnya agak mulur ya Oke, buat Bang Iyam sekeluarga semoga rezekinya makin lancar dan sehat selalu Amin Oke, langsung ke videonya aja ya guys ya Jeritan Mabian berhenti tiba-tiba Dia pusing karena jatuh Tulang hidungnya hancur dan darah mengalir tanpa henti Pada saat ini, Mabian benar-benar terpana Dia gemetar ketakutan Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan memiliki perlawanan di hadapan Tanyun Yang merupakan diwa bumi tingkat tiga Dia tidak pernah membayangkan bahwa delapan bawahannya di ranah diwa surgawi tingkat sembilan Akan dihabisi oleh gadis berpakaian emas dalam sekejap mata Ketika Mabian ketakutan Sementara orang-orang terdiam untuk waktu yang lama Mata puluhan ribu orang yang melihat Jinglu dan Tanyun berubah Mereka menjadi kagum Setelah kehindengin singkat, ada keributan Binatang macam apa gadis berbaju emas itu Kekuatannya sangat menakutkan Dan siapa pemuda berjubah ungu itu Dengan kekuatan diwa bumi tingkat tiga Dia dengan mudah menaklukkan tuan muda kedua ma Ya, ya menakutkan Aku ingin melihat Bahwa pemuda berjubah ungu itu pasti memikir latar belakang yang luar biasa Kalau tidak Bagaimana dia berani ingin menghabisi tuan muda kedua ma Kita harus tahu Bahwa Mabian adalah anak kedua penguasa kota raja diwa awan terapung Dan patriak keluarga ma Dengan suara diskusi semua orang Mata Tanyun memancarkan sedikit kelicikan Dan kemudian dia berubah menjadi tatapan arugan Tanyun menginjak dada Mabian dengan satu kaki Dan kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan Dada Mabian perlahan runtuh Beberapa tulang rusuk patah Dan aliran darah merah mengalir keluar dari mulutnya Tanyun mencibir dan berkata Apakah kamu tidak ingin bertanya Siapa aku ini Beraninya memprovokasi dirimu Begitu kata-kata ini keluar Puluhan ribu orang di antara hadirin memandang Tanyun dengan ketakutan Mereka mendengar dari nada bicara Tanyun Bahwa Tanyun pasti memikir latar belakang yang bagus Melihat Tanyun berpura-pura Suezian tersenyum dan segera berkata Kakak ipar benar Bahkan ayahmu tidak akan berani tidak sopan kepada kakak iparku Mendengar ini Mabian yang terus menyemurkan darah dari mulutnya Menjadi pucat karena ketakutan Dahinya dipenuhi butiran keringat Dan dia gemetar Kakak laki-laki Tolong jangan habisi aku Aku tahu aku salah Tolong jangan habisi aku Jika kamu menghabisiku Tidak peduli seberapa kuat keluargamu Ayahku akan membahaskan dendamku Tanyun berkata dengan hati-hati Mabian Taukah kamu apa yang paling tidak ditakuti diriku Aku tidak tahu Kata Mabian Tanyun mengucapkan kata demi kata Hal yang paling tidak aku takuti Adalah sebuah ancaman Pada saat ini Li Yuan Wakil Jenderal Kendi Warubah Salju Memimpin 300 prajurit Berbalik menatap Tanyun mengepalkan tinjunya Dan berkata Permisi Tuan Muda Siapa namamu Li Yuan Mendengar kata-kata Tanyun barusan Dia secara tidak sadar berpikir Bahwa identitas Tanyun tidak sederhana Tanyun masih menginjak dada Mabian Menoleh ke belakang perlahan Dan menatap Li Yuan dengan arogan Siapa kamu Apakah kamu memenuhi syarat Untuk mengetahui namaku Sudah ku bilang Jangan membuatku marah Percaya atau tidak Hanya satu kata dariku Bisa membuat klien Dewa Raja Aruba Salju Puna Ketika kata-kata ini keluar Semua orang terkejut Tampaknya latar belakang Tanyun tidak biasa Li Yuan sangat ketakutan Sehingga dia menelan ludahnya Tidak tahu harus berbuat apa Tanyun menarik nafas dalam-dalam Seberkas cahaya muncul di matanya Menatap Li Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh Siapa di antara klien Dewa Raja Aruba Salju Yang ada di sini Bertugas mengurus kota King Yangfang Biarkan dia keluar menemui Tuan Muda ini Mendengar itu Li Yuan berkata dengan gemetar Aku yang bertanggung jawab atas tempat ini Tanyun mengurutkan kening dan berkata dengan tidak senang Apakah tidak ada petinggi Tidak ada Li Yuan berkata Sambil menyeka keringat dingin dari dahinya Tanyun tidak menunjukkan emosi apapun Tetapi dia benar-benar lega Segera dia mencibir di dalam hatinya Karena tidak ada orang kuat dari klien Dewa Aruba Salju di sini Akan lebih mudah untuk ditangani Memikirkan hal ini Tanyun sangat marah Menunjuk hidung Li Yuan dan mengutuk Tuan Muda ini mendengar Bahwa perkelahian pribadi dilarang di kota King Yangfang Kamu sebagai penanggung jawab pura-pura tidak melihat Sepertinya Tuan Muda ini perlu memberitahu Raja Dewa tentang ini Setelah mendengarkan hal itu Li Yuan terhuyung ketakutan dan berkata kepada Tanyun Tuan Muda Aku tahu aku salah Tolong jangan beritahu Raja Dewa kami tentang hal ini Jika tidak aku akan mati Setelah transmisi suara Li Yuan melepas cincin abadi di tangannya Dan menyerahkan kepada Tanyun Ada 300 ribu giyok Dewa tingkat tinggi di sini Itu diberikan sebagai bakti kepada Tuan Muda Tanyun dengan senang hati menerima cincin abadi itu Dan berkata Baiklah Demi rasa hormatmu kepada Tuan Muda ini Tuan Muda ini hanya akan menganggapmu bahwa kamu tidak bersalah Terima kasih Terima kasih Li Yuan merasa lega Tanyun memberi Li Yuan transmisi suara Kamu tunggu Tuan Muda ini di luar kota Fang dulu Tuan Muda ini akan segera memberimu keuntungan besar Li Yuan buru-buru pergi dengan ratusan prajurit Akankah Tanyun memberi Li Yuan manfaat besar? Tidak tentu saja tidak Tujuan Tanyun adalah untuk menghabiskan di luar kota Fang nanti Karena ketika Mabian memasang penghalang kedap suara Dan berbicara dengan Li Yuan Meskipun Tanyun tidak bisa mendengar percakapan antara keduanya Dia menilai dengan mengamati mulut Li Yuan Ketika dia berbicara Bahwa Li Yuan telah berkata kepada Mabian Dia ingin Nanggung Yukin Nanggung Yukin adalah istri Tanyun Jadi Tanyun pasti akan menghabisi Li Yuan Setelah Li Yuan pergi dengan prajurit Dia muncul di luar kota Fang Mata Li Yuan berbinar dan dia berkata kepada seorang prajurit Pergi ke kota Raja Dewa Suehu Temui kepala istana dan periksa identitas anak itu Bawahan patuh Setelah prajurit menerima perintah Dia naik ke langit dan menghilang Li Yuan tahu bahwa kepala istana memiliki gambar keturunan Para dewa dan bangsawan Di seluruh alam dewa Hongmeng Dalam hatinya Selama dia mengirim seseorang untuk memverifikasi Dia akan mengetahui identitas pemuda berjubah ungu di pasar Pada saat yang sama Di alun-alun kota Kingyang Mabian masih terinjak-injak di bawah kaki Tanyun Membuat luapan duka dan permohonan yang menyayat hati Dihadapkan dengan memohon belas kasihan Tanyun tetap acu tak acu dari awal hingga akhir Tanyun memadang Murong Sisi dan bertanya Tangan mana yang ingin menyentuh tubuhmu Murong Sisi mengerutkan bibirnya dan berbisi Tangan kanannya Tanyun tersenyum sedikit Senyumnya di mata Mabian saat ini Adalah senyum paling menakutkan di dunia Mabian melebarkan matanya Menatap Tanyun dan berteriak Tolong jangan lakukan Tapi Tanyun yang menggerakkan kaki kanannya Menghancurkan tangan kanan Mabian dengan satu kaki Kemudian Tanyun berkata melalui transmisi suara Wah sejujurnya Aku tidak memikir latar belakang Rubah liuan tertipu olehku Mabian meraung dengan marah Kamu orang yang tidak tahu malu Jika kamu menghabisiku Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi Tanyun tersenyum Dan menghancurkan kepala Mabian dengan satu kaki Melihat mayat Mabian di tanah Puluhan ribu orang di awal-awal menunjukkan keterkejutan Dan ketidakpercayaan di mata mereka Mereka tidak pernah menyangka Bahwa Tuan Muda kedua dari kota Raja Dewa Awan terapung Akan benar-benar dihabisi Dia dihabisi oleh Tanyun tanpa ragu-ragu Pada saat yang sama Semua orang lebih yakin Bahwa latar belakang Tanyun sangat dalam Bagi Tanyun Dia tidak takut dengan bas dendam keluarga Mabian Karena alam Dewa Hongmeng sangat luas dan tak terbatas Setelah dia menukar tiga jenis ramuan ilahi Untuk sumber daya kultivasi Yang dia inginkan Maka dia dapat pergi Bersembunyi di sudut alam Dewa Hongmeng Musuh pasti akan sulit menemukan dirinya Kecuali Keluarga Mab menemukan pria kuat Yang tahu teknik deduksi besar Dan menyimpulkan posisinya Berdasarkan gambar dirinya Ada sangat sedikit orang kuat Yang mengetahui teknik deduksi besar Dan hanya sedikit seperti si Yuan Supreme dan yang lainnya Orang-orang ini semuanya sangat mulia Bagaimana mereka bisa menghabiskan energi Untuk menyimpulkan keberadaan Tanyun Karena itu Tanyun terang-terangan menghabisi Mabian Tanyun batuk ringan Lalu melihat sekeliling kerumunan Dia berkata Aku datang ke kota King Yangfang Untuk memberi manfaat bagi kalian semua Kerumunan itu tampak bingung Pada saat yang sama Kata-kata Tanyun juga membangkitkan Rasa ingin tahu semua orang Seorang wanita cantik dengan persona Menawan mengepalkan tinjunya Dan berkata Tuan muda Apa yang kamu maksud dengan manfaat di mulutmu Mata semua orang tercuju pada Tanyun Menunggu Tanyun menjawab Dengan senyum seperti angin musim semi Tanyun berkata dengan keras Tuan muda ini memiliki tiga jenis ramuan ilahi di sini Semuanya sangat berharga Dan memiliki efek menentang langit Semuanya tolong lihat Tanyun mengeluarkan rumput ilahi setinggi Satu kaki tiga inci Berdaun sembilan Tampak hijau Semua orang mencium bau rumput ilahi Dan tampak curiga Di antara mereka Ada banyak orang yang tahu tentang teknik pil Namun tidak ada yang mengenali ramuan apa itu Tanyun tersenyum sedikit Dan menjelaskan Ini disebut ramuan diwa jiwa Jika jiwa seseorang rusak Kunyah saja satu Dan itu akan pulih dalam waktu satu jam Begitu kata-kata ini keluar Seluruh hadirin terkejut Apa bisa dibulikan dalam satu jam Apakah itu benar Iya bagaimana mungkin pulih dalam waktu sesingkat itu Sejauh yang aku tahu Bahkan jika aku meminum pil tingkat tinggi Menyembuhkan jiwa yang rusak Itu tidak akan dapat pulih hanya dalam waktu singkat Tuan muda Bukannya karena laki tua ini tidak percaya padamu Hanya saja Kata-katamu benar-benar tidak bisa dipercaya Itu benar Itu benar Bukan karena kita tidak ingin mempercayainya Tapi Itu terlalu mengerikan Suara diskusi semua orang tertinggal di telinganya Setelah Tanyun melambekan tangannya Untuk memberi isarat kepada semua orang untuk diam Tepat saat dia hendak menunjukkan kepada semua orang Seorang gadis dengan rok merah muda Ranah diwa bumi tingkat 8 Dia maju selangkah demi selangkah Gadis itu tinggi Kulitnya seperti salju Pinggangnya tak tertahankan Dan fitur wajahnya cantik Gadis berbaju merah muda itu mengepalkan tangannya dan berkata Jiwa kakekku telah rusak 80 ribu tahun yang lalu Apakah ramuan diwa jiwa ini bisa menyembuhkannya? Tanyun tersenyum kecil Tentu saja Satu ramuan saja sudah cukup Apakah itu benar? Tanya gadis berbaju merah itu Sungguh Nada suara Tanyun menegaskan Baiklah tunggu disini sebentar Aku akan memanggil kakekku Setelah gadis berbaju merah muda itu meninggalkan sebuah kalimat Dia berubah menjadi seberkacaya dan menghilang Yang lain diam-diam tinggal di tempat saat ini Ingin melihat Apakah ramuan yang dikatakan Tanyun selanjutnya sangat ajaib? Pada saat yang sama Tidak ada yang bertanya tentang harganya Menurut mereka Jika ramuan ilahi ini benar-benar efektif Tidak akan terlambat untuk bertanya Beberapa saat kemudian Gadis dengan rok merah muda terbang ke puncak Muncul di depan seorang laki tua berusia 90-an Pria tua itu berambut putih Dan di matanya yang mendung Dia penuh dengan dominasi Dominasi semacam ini tidak sengaja disamarkan Cucu perempuan kakek yang berharga Apakah kamu sudah selesai menontonnya? Pria tua itu berkata dengan ramah Jika kita sudah selesai menonton Kita harus berangkat Ketika laki tua dan gadis itu baru saja melewati kota King Yangfang Mereka menemukan Bahwa Tanyun sedang berdebat dengan orang lain Gadis dengan rok merah muda meminta kakeknya Untuk menunggu disini Kakek, aku sudah cukup melihat Gadis dengan rok merah muda tersenyum dan berkata Kakek, anak itu memiliki rumput ilahi dewa jiwa di tangannya Dan dia mengaku Bisa menyembuhkan jiwa yang rusak dalam waktu satu jam Kakek, mengapa kamu tidak mencobanya? Mendengar ini, lelaki tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya Dasar gadis bodoh Bisakah kamu mempercayai kata-kata pembohong? Kakek tahu bahwa jiwa yang telah rusak terlalu lama Tidak ada ramuan ajaib atau ramuan obat Yang bisa menyembuhkannya Baiklah, jangan buang waktu lagi Pulang dengan kakek Nanti ayahmu akan marah Setelah kakek membawamu kembali kali ini Jika kamu menyelinap keluar lagi Ayahmu pasti akan mengunci mu lain kali Mendengar ini Gadis berbaju merah muda itu menjulirkan lidahnya Dan berkata dengan nakal Dengan kakek di sini Ayahku tidak akan berani mengurungku Pria tua itu tersenyum ramah Pada saat ini Gadis dengan baju merah muda membuang senyumnya Dan berkata dengan sungguh-sungguh Kakek, anak itu ada di kota King Yangfang Kamu harus mencobanya Jika tidak berguna bagi jiwamu yang rusak Maka itu membuktikan bahwa dia pembohong Habisi saja dia secara langsung Gadis itu menarik lelaki tua itu Dan hendak terbang dari puncak gunung Orang tua itu tersenyum tak berdaya Baiklah Karena pembohong ini bertemu dengan kakek Maka kakek akan menghabisi dia Setelah beberapa saat Pupil mata tanyin mengecil Dia melihat seorang gadis dengan rok baju merah muda Datang bersama seorang lelaki tua Sangat kuat Tanyin merasakan aura yang memancar Dari tubuh lelaki tua itu Dan hatinya membeku Dari napas ini Tanyin dapat menebak Bahwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya Telah mati di tangan lelaki tua itu Jika tidak Lelaki tua itu pasti tidak akan memiliki aura yang begitu kuat Kakek, itu dia Gadis dengan rok merah muda menjelurkan jari giyok Dan menuju ke arah tanyin Kakek tahu Lelaki tua itu tersenyum Lalu dia menatap rumput di wajah di tangan tanyin Dan berkata dengan dingin Anak kecil Kamu harus belajar untuk berlatih Janganlah berbohong Senior Apa maksudmu dengan ini Tanyin mengurutkan kening Mengepalkan tinjunya dan berkata Junior bekerja dengan jujur Jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu Masih tidak mengakuinya ya Pria tua itu mencibir Dengan rumput yang patah di tanganmu Bisakah kamu menyembuhkan jiwa yang rusak dalam waktu satu jam Orang tua ini Adalah alkemis dewa tingkat sembilan Ada banyak penyempurnaan dari obat menjerab tingkat sembilan Yang tak terhitung jumlahnya Ramuan di tanganmu sama sekelibukan ramuan ilahi Itu hanya ramuan rusak yang tidak berguna Beraninya kamu mengatakan Bahwa kamu tidak berbohong Mendengar ini tanyin tidak marah Karena kekuatan laki tua itu tidak terduga Dan tanyin tidak berani marah Pada saat ini Orang banyak yang menonton Menata pelaki tua itu Mata mereka penuh kekaguman Kita harus tahu Bahwa level alkemis dari urutan pertama hingga ke-12 Di atas tingkat ke-12 Adalah alkemis dewa suci Alkemis dewa surgawi Alkemis dewa suci Dan alkemis dewa tertinggi Alkemis tingkat sembilan Melihat seluruh alam dewa Hongmeng Tidak banyak Bagaimana orang-orang tidak kaget Semua orang tahu bahwa lelaki tua di depannya Adalah orang yang luar biasa Semua orang tahu Dan begitu juga dengan tanyin Menghadapi teguran lelaki tua itu Tanyin membungkuk dan berkata Senior tingkat sembilan yang terhormat Junior ini tidak berniat menyinggungmu Generasi muda hanya mengatakan yang sebenarnya Ada ramuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dunia Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui semuanya Bahkan jika mereka tahu Mereka mungkin tidak mahir dalam sifat dari setiap ramuan ilahi Tanpa menunggu kata-kata tanyin Lelaki tua itu memelototi tanyin Apa maksudmu? Lelaki tua ini tidak kompeten Dan tidak tahu rumput di tanganmu Tanyin menarik nafas dalam-dalam dan berkata Inilah yang dimaksud junior ini Setelah berbicara Melihat lelaki tua itu menjadi marah Tanyin buru-buru berkata Jangan marah pak tua Bagaimana menurutmu? Generasi muda baru saja mendengar dari cucumu Bahwa jiwamu rusak Dan tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama Kamu ambil rumput ini terlebih dahulu Satu jam kemudian Jika ramuan ini tidak efektif padamu Generasi muda minta maaf di tempat Pria tua itu mengerutkan kening Lalu menganggut setuju Bagaimana cara mengolahnya? Tanyin mengepalkan tinjunya dan berkata Kamu bisa langsung mengunyahnya dan menelannya Saat lelaki tua itu memberi isyarat Rumput diwa jiwa di tangan Tanyin naik ke udara Orang tua itu mengunyah rumput diwa jiwa menjadi beberapa bagian Dan menelannya ke dalam perutnya Tepat ketika dia merasa bahwa rumput diwa jiwa tidak memiliki efek penyembuhan Kecuali kepahitannya Dia ingin marah pada Tanyin Namun Tiba-tiba Tubuh tuanya bergetar Pada saat ini Lelaki itu merasakan aliran panas yang hangat naik dari perutnya Mengalir kepikirannya dan kemudian menyelimuti jiwanya Di bawah selubung panas ramuan Lelaki tua itu merasa bahwa jiwa raja diwa yang sudah lama tidak disembuhkan Benar-benar perlahan pulih Ternyata benar-benar efektif Pria tua itu berseru Ekspresinya ngeri Dan matanya yang keruh menunjukkan kebahagiaan Tanyin tersenyum sedikit dan berkata Senior Jika kamu ingin jiwamu disembuhkan sesegera mungkin Harap tetap bernafas dan jangan terlalu emosional Bagus Bagus Pria tua itu segera duduk bersila Setelah waktu yang lama Lelaki tua itu menjadi tenang Waktu terus berjalan setiap detik Satu jam kemudian Di mata semua orang Lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya Matanya yang keruh dipenuhi dengan air mata kegembiraan Dan dia berteriak ke langit Hebat Jiwa alam aku akhirnya sembuh Orang tua itu sangat bersemangat Dia tidak pernah membayangkan Bahwa rumput ilahi yang dia benci Benar-benar akan menyembuhkan jiwanya Melihat ekspresi bersemangat lelaki tua itu Puluhan ribu orang tampak terkejut dan berseru Rumput ilahi itu benar-benar menakjubkan Ya ini sangat kuat Ini benar-benar barang yang bagus Itu benar Jika kita menghadapi musuh Setelah membakar jiwa kita untuk meningkatkan kekuatan kita Kita pasti akan menderita serangan balasan Pada saat itu dengan ramuan ilahi ini Kita dapat dengan cepat memulihkan jiwa kita yang rusak Pada saat ini lelaki tua itu melihat ke arah kerumunan dan berkata Kalian diam Kerumunan langsung terdiam Orang tua itu maju selangkah Membungkuk dalam-diam kepada Tanyun dan berkata dengan tulus Orang tua ini bodoh Dan hampir menghabisi orang yang salah Anak muda Mulai sekarang Kamu akan menjadi penolong Mu Feng ini Mendengar ini Saat Tanyun berbicara Adegan selanjutnya membuat Tanyun tercengang Namun Ketika melihat puluhan ribu orang mendengar kata Mu Feng Ekspresi mereka sangat berubah Mereka semua berlutut untuk menghadap lelaki tua itu Bahwa Han memberi hormat kepada Tuan Mu Feng Betul sekali Orang tua itu adalah Raja Dewa Mu Feng Tanyun tidak memikir kesan tentang Raja Dewa Mu Feng Dia pasti Raja Dewa Yang dipromosikan setelah kejatuhannya Tanyun mengirim transmisi suara pada semua orang Kita masih harus berlutut padanya Segera ketika Tanyun, Sen Su Bing dan yang lainnya hendak berlutut Raja Dewa Mu Feng mendukung Tanyun dengan kedua tangan Dan berkata dengan ramah Tidak perlu sopan Terima kasih Tanyun tidak berkata dengan sombong atau rendah hati Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata Siapa namamu? Dengan lambean tangan kanannya Tanyun memasang pengangkat dap suara dan berkata Pria kecil ini bernama Jinglu Nama yang bagus Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata Katakan padaku Kamu menyembuhkan Raja Dewa ini Hadiah apa yang kamu inginkan Kekayaan, latihan, status, sumber daya kultivasi Apapun yang kamu inginkan katakan saja Tepat ketika Dewa Raja Mu Feng berpikir Bahwa Tanyun akan meminta hadiah Tapi jawaban Tanyun selanjutnya membuat Dewa Raja Mu Feng terkesan Tanyun mengepalkan tijunya dan berkata Terima kasih senior atas perhatianmu Junior ini tidak menginginkan hadiah apapun Rumput Dewa Jiwa milik Junior ini Ditukar dengan seribu ular Dewa Bumi Atau seratus mata air surgawi Kamu bisa memberikan salah satu dari keduanya Raja Dewa Mu Feng membelai janggut putihnya Dan menatap Tanyun semakin dia melihat Semakin dia menyukainya Pada saat ini Gadis dengan baju merah muda memandang Tanyun Dia tersenyum dan berkata Kamu bodoh Kakekku berkata Kamu bisa meminta semua yang kamu inginkan Kamu harus mengambil kesempatan ini Kamu harus tahu Bahwa ini adalah pertama kalinya kakekku berjanji kepada orang lain Bahwa dia akan memberikan semua yang diinginkan Tanyun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun Anak muda Apakah kamu yakin tidak menginginkan hadiah Raja Dewa Mu Feng bertanya lagi Junior yakin Tanyun menjawab dengan sederhana Bagus, bagus Anak muda kamu sangat baik Setelah Raja Dewa Mu Feng bertepuk tangan Dia melihat ke samping ke arah gadis berbaju merah muda Wan King Kakek tahu bahwa kamu memiliki ular Dewa Bumi Berikan pada Jing Yun seribu ular Dewa Bumi Baik kakek Ketika Mu Wang King menjawab Cincin Dewa di jarinya sering berkedip Dan seribu ular Dewa Bumi terbang keluar Dan melayang di depan Tanyun Setelah Tanyun memasukkan seribu ular Dewa Bumi ke dalam cincin abadi Dia mengepalkan tijunya dan berkata Tuan Raja Dewa Setelah generasi muda mengangkat pengalang kadap suara nanti Aku juga memintamu untuk tidak memanggil generasi muda Dengan nama asliku Mengapa? Raja Dewa Mu Feng bingung Tanyun berkata dengan jujur Lin Yun dan tuan muda kedua dari keluarga Ma Awalnya ingin menghabisi junior Tapi aku menghabisi Mabian Sekarang semua orang berpikir bahwa aku memikir latar belakang yang dalam Faktanya Aku tidak memikir latar belakang Jadi aku tidak ingin orang lain tahu namaku Setelah mendengar ini Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata Tidak masalah Raja Dewa ini juga telah mendengar Bahwa Mabian ini suka membuat masalah Dan dia selalu melakukan segala macam kejahatan Jangan takut Juga Siapa bilang kamu tidak memikir latar belakang Kamu adalah penyelamat Raja Dewa ini Bukankah latar belakang ini cukup besar Kamu bisa mengatakan kamu adalah orang yang menyelamatkanku Bahkan jika Ayah Mabian tidak terima Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa Tanyun berkata dengan penuh rasa terima kasih Terima kasih Raja Dewa Sama-sama Raja Dewa Mu Feng berkata Oh benar Orang tua ini telah meneliti rumput surgawi di Am Dewa Hong Meng Tetapi mengapa tidak pernah mendengar tentang rumput Dewa Jiwa Tanyun berkata Tuan Raja Dewa Ketika Junior ini berlatih sebelumnya Aku tersesat di dalam gua Dan menemukan sebuah catatan klasik Ada catatan tentang rumput Dewa Jiwa Jadi generasi muda ini mempelajarinya Oh jadi begitu Raja Dewa Mu Feng menganggu untuk menunjukkan pengertiannya Dan kemudian bertanya Junior Dari mana asalmu Tanyun berkata dengan jujur Junior naik dari alam fana Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata Karena kamu adalah orang baru di Am Dewa Hong Meng Mengapa kamu tidak mengikuti orang tua ini Kembali ke kota Raja Dewa Mu Feng Mu Wang Qing yang berada di samping Mencibirkan bibirnya Dia tahu bahwa kakeknya sangat menghargai Jing Yun ini Akankah Tanyun setuju? Tentu saja tidak Jika dia pergi Raja Dewa Mu Feng akan melihat teknik latihannya Memikirkan hal ini Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata Terima kasih atas perhatianmu Generasi muda sudah terbiasa dengan kebebasan Jadi aku masih ingin menjelajah Penolakan Tanyun membuat Raja Dewa Mu Feng tak terduga Dalam pandangan Raja Dewa Mu Feng Jika itu orang lain Pasti akan mengikutinya Dia tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan menolak Raja Dewa Mu Feng tersenyum ramah Baiklah, bagus Sangat ambisius Anak muda harus benar-benar menjelajah keluar Tidak menunggu Raja Dewa Mu Feng berbicara Mu Wang Qing tertawa dan berkata Kakek, apa yang kamu katakan sangat benar Kalau begitu kali ini Jangan tangkap aku dan biarkan aku pergi Raja Dewa Mu Feng merasa malu Menatap Mu Wang Qing Dan berkata dengan tegas Kamu itu seorang gadis Di luar sangat berbahaya Apa yang harus dilakukan jika sesuatu terjadi padamu Mu Wang Qing tampaknya tidak takut pada Raja Dewa Mu Feng Sungguh, jika aku tidak menyelinap keluar dan kamu mencariku Bagaimana mungkin kamu bertemu Jing Yun dan memulihkan jiwamu Raja Dewa Mu Feng menunggu setingin Mu Wang Qing menjelurkan lidahnya Dia agak terlihat nakal Kemudian, ketika Tanyun memperkenalkan istrinya kepada Raja Dewa Mu Feng Mu Wang Qing melirik Tanyun dan berkata Kamu berbohong kepada begitu banyak saudara perempuan yang cantik Tanyun memutar matanya tanpa berkata-kata Dan mengangkat pengalang kedap suara Raja Dewa Mu Feng meraih tangan Tanyun Memandang kerumunan Dan berkata tanpa kemarahan dan kesombongan Jing Yun adalah dermawan Raja Dewa ini Mulai sekarang Siapapun yang berani tidak masuk akal kepada Yuner Raja Dewa ini tidak akan pernah memaafkannya dengan Enteng Ya Tuhan Raja Dewa Puluhan ribu orang berlutut bersama Raja Dewa Mu Feng memandang Tanyun Dan berkata dengan ramah Mulai sekarang Kota Raja Dewa Mu Feng akan menjadi rumahmu Dan kamu dipersilahkan pulang kapan saja Di masa depan Jika kamu mengalami masalah Laporkan namaku Melihat penampilan Raja Dewa Mu Feng yang peduli padanya Tanyun merasakan arus hangat di hatinya Ya Yuner akan mengingatnya Tanyun mengangguk Dengan kilatan cahaya biru di antara jari-jarinya Perahu Dewa muncul di udara tipis di depan Tanyun Ranahmu masih rendah dan tidak dapat merangsang Kecepatan sebenarnya Tetapi Sudah bisa membuat Dewa Semisuci tingkat ke-9 Tidak akan dapat mengejarmu Di masa depan Ketika basis kultifasimu meningkat Kecepatannya akan menjadi semakin cepat Kita harus tahu bahwa di atas artefak tingkat 12 Adalah senjata Dewa manusia Sebelum Tanyun selesai berbicara Raja Dewa Mu Feng berkata Ambillah jika tidak orang tua ini tidak akan bahagia Generasi muda menerimanya Terima kasih Tuan Raja Dewa Tanyun mengambil perahu dengan kedua tangan Dan memasukkannya ke dalam cincin abadi Tanyun cukup senang Dengan perahu ini Mulai sekarang dia bisa melarikan diri Jika dia tidak bisa mengalahkan musuh Yuner Kamu harus lebih berhati-hati tentang segalanya Aku akan membawa Wang Qing kembali dulu Kata Raja Dewa Mu Feng Tuan Raja Dewa tunggu sebentar Generasi muda memiliki sesuatu untukmu Saat Tanyun berbicara Dia mengeluarkan 300 ramuan Dewa dari tas Raja Dewa Mu Feng bingung dan berkata 100 dari mereka Lelaki tua ini tahu bahwa itu adalah rumput Dewa Jiwa Sementara 200 lainnya aku tidak tahu Tanyun menjelaskan Tuan Raja Dewa 200 ramuan lainnya dibagi menjadi 2 jenis rumput 100 dari mereka Setinggi 1 kaki 3 inci Tidak ada daun Hanya 1 bunga merah cerah Yang disebut bunga Dewa Haus Darah Bunga surgawi semacam ini Setelah mengambil 1 Akan membuat darah mendidih di tubuh Itu dapat langsung meningkatkan kekuatan sebesar 10% Setelah 1 jam Efeknya akan habis Setelah mendengar ini Raja Dewa Mu Feng dan puluhan ribu orang yang hadir benar-benar tercengang Raja Dewa Mu Feng tampak ngeri dan berkata Yuner, apakah ini benar? Mengambil 1 bunga dapat meningkatkan kekuatan sebesar 10% Tanyun berkata dengan pasti Ya, jika kamu bertemu seseorang Yang kekuatannya tidak sebanding dengan milikmu Kamu dapat melawan musuh selama kamu mengkonsumsinya Tanyun melihat kerumunan lagi dan berkata Bunga Haus Darah Jika dikepung oleh 2 orang dengan kekuatan yang sama seperti dirimu Kamu dapat mengubah situasi Tidak hanya untuk menyelamatkan hidup kalian Tetapi juga dapat menghabisi musuh Mendengar ini, puluhan ribu orang tidak tahan lagi Dan bertanya kepada Tanyun Bagaimana cara mereka menukar rumput itu Diam, Raja Dewa Mu Feng melambahkan tangannya untuk membungkam kerumunan Kemudian dengan bersemangat menggosok tangannya dan berkata Tanyun berkata Yuner, apakah 300 ramuan di tanganmu untukku? Ya, generasi muda memberikannya untukmu Kata Tanyun sambil tersenyum Raja Mu Feng tersenyum Menatap Tanyun melihat rumput 2 kaki 2 inci Dan 6 daun seluruh tubuhnya jernih Lalu dia bertanya Yuner, apa ini? Karena rumput ini bersama dengan rumput Dewa Jiwa Dan bunga Dewa Haus Darah Ini pasti juga rumput Dewa Tanyun berkata sambil tersenyum Ya, itu memang rumput Dewa Tanyun menjadi pusat perhatian dan memperkenalkan Rumput ini disebut rumput Dewa Cerah Dan memiliki efek signifikan pada orang yang sekarat Itu bisa membuat orang tidak mati dalam 49 jam Dan memberikan kesempatan Untuk menunggu sampai datang penyelamat Mendengar ini Raja Dewa Mu Feng tampak terkejut Ini memiliki efek yang sangat ajaib Orang tua ini benar-benar membuka mata Yuner, orang tua ini tidak akan sopan padamu Aku akan menerima 300 rumput Dewa ini Setelah menerima 3 jenis ramuan Raja Dewa Mu Feng mengirim transmisi suara pada Tanyun Yuner, di mana kamu menemukan ramuan ajaib ini Tanyun berkata dengan jujur Aku menemukannya di am Dewa Kuno Meskipun masih ada di hutan abadi Usianya terlalu rendah Butuh setidaknya 100 ribu tahun untuk menjadi dewasa Jadi begitu, setelah transmisi suara Raja Dewa Mu Feng tampaknya telah memikirkan sesuatu dan bertanya Oh ngomong-ngomong Setelah kamu dipromosikan kerana Dewa Surgawi Ingatlah untuk pergi ke kota Dewa Hong Meng Bergabung dengan kemiliteran dalam 10 tahun Jika tidak kamu akan diburu Tunggu, setelah kamu pergi ke kota Dewa Hong Meng Ingatlah untuk masuk ke dalam komanduku Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata Terima kasih atas kebaikanmu Tapi aku telah berjanji pada temanku Bahwa aku akan bergabung dengan bauan Raja Dewa Baicheng Mendengar ini Raja Dewa Mu Feng tersenyum dan berkata Tidak apa-apa Tetapi jika kamu diayaniaya oleh Raja Dewa Raja Baicheng di masa depan Ingatlah untuk datang kepadaku Baiklah, Junior mengingatnya Tanyun membungkuk Yah, lelaki tua ini akan pergi Kamu harus lebih berhati-hati Setelah Raja Mu Feng berkata Dia memimpin Mu Wang King dan menghilang Setelah Raja Dewa Mu Feng pergi Puluhan ribu orang di alun-alun kota King Yang menghela nafas lega Menghadapi Tanyun Mereka tidak lagi menahan diri dan bertanya Tuan Jing, aku ingin bunga husdara Dapatkah aku juga menukarnya dengan seribu ular diwa bumi Atau seratus mata air surgawi Tuan Jing, aku ingin tiga rumput Dewa Cerah Bisakah aku mendapatkannya Dengan menukar tiga ratus mata air surgawi sebagai imbalannya Tuan Jing, aku tidak punya banyak ular dewa bumi Dan mata air dewa surgawi Bisakah aku membelinya dengan batu giyok dewa Setelah Tanyun melambekan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam Dia berkata dengan keras Semuanya Aku masih memiliki 932 rumput dewa jiwa 1.600 bunga dewa husdara Dan 1.200 rumput dewa cerah di sini Tiga ramuan hebat ini Akan dijual 300 per jenisnya Bernilai 100 ribu giyok dewa tingkat tinggi Aku menolak untuk membuat penawaran lain 100 ribu giyok dewa tingkat tinggi bukanlah jumlah yang kecil Demikian juga Rumput milikku ini pasti sepadan dengan harganya Selain itu Bisa dengan seribu ular dewa bumi Atau 100 mata air dewa surgawi sebagai gantinya Namun Tuhan muda ini hanya membutuhkan 30 ribu ular dewa bumi Setelah 30 ular dewa bumi ada di tangan Kalian semua harus menggunakan mata air dewa surgawi sebagai gantinya Tentu saja Ada cara lain untuk berdagang denganku Dan itu adalah menukar benih api Benih api rendah peringkat 5 dapat ditukar Dengan 3 rumput suci Benih api menengah tingkat 5 Dapat ditukar dengan 5 rumput Semakin tinggi peringkat benih api Semakin banyak yang bisa kamu dapatkan sebagai gantinya Mendengar itu Puluhan ribu orang mulai mengantri Untuk membeli dengan batu giyok dewa Beberapa berbaris Siap untuk bertukar dengan ular dewa bumi Dan mata air dewa surgawi Kebanyakan orang takut Bahwa 3 ramuan itu akan habis Jadi mereka dengan cepat terbang menjauh dari alun-alun Mereka mencari seseorang untuk meminjam ular dewa bumi Dan mata air dewa surgawi Sementara yang lain memberitahu pemilik toko di pasar Siapapun menjual informasi tentang Tanyun Memperdagangkan ramuan ajaib kepada para toko Dan akan mendapatkan imbalan Beberapa saat kemudian Tanyun menjual 300 rumput dewa jiwa 300 bunga dewa husdara Dan 300 ramuan dewa cerah Tanyun mendapatkan 90 juta batu giyok dewa tingkat tinggi Pada saat ini Tanyun seperti orang kaya baru dengan banyak uang Dalam beberapa saat berikutnya Tanyun menukar ramuan dengan 30 ribu ular dewa bumi Dengan ular dewa bumi ini Tanyun percaya diri Selanjutnya setelah meninggalkan kota King Yangfang Dia hanya perlu menemukan tempat untuk mundur dan berlatih Setelah lebih dari 200 tahun di dunia luar Dia dan yang lainnya dapat dipromosikan Karena dewa surgawi Pada saat yang sama Di toko Wanjin Sinbau Dilobi di lantai pertama toko Seorang pria parubaya yang bergegas dan berteriak Penjaga toko yang hebat Ada kabar baik Apa yang kamu teriakan Dengan suara yang tidak senang Wangsi dari lantai dua berjalan turun Pria parubaya itu berkata Apakah penjaga toko besar ada di sini Junior punya kabar baik untuknya Wangsi mengerutkan kening dan berkata Kakakku sedang kembali Jika ada kabar baik Kamu dapat memberitahuku Selama berita itu baik dan dapat diandalkan Kamu akan mendapatkan hadiah Pria parubaya itu buru-buru berkata Penjaga toko kedua Tuhan muda Jing ada di alun-alun Dia memiliki banyak rumput dewa jiwa Bunga dewa husdara Dan rumput dewa cerah Selama kamu memiliki cukup mata air dewa surgawi dan benih api Kamu dapat menukarnya Mendengar itu Wangsi mengurutkan kening Seberapa berharga tiga ramuan yang kamu sebutkan Pria parubaya itu mengangguk dan berkata Penjaga toko kedua Kamu harus bergegas Mereka sangat berharga Jika terlambat Aku khawatir akan diambil oleh orang lain dan pemilik toko lain Wangsi tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak Tetapi dengan kebingungan Dia buru-buru mengambil benih api dan mata air dewa surgawi Dia bergegas ke alun-alun Pada saat yang sama Berita bahwa Tan Yun memiliki tiga ramuan ajaib Menyebar ke seluruh pasar Jutaan orang dari berbagai ras dewa bergegas menuju ke sana Namun Pemilik toko dari puluhan ribu toko yang pertama datang Karena mereka mendapat berita lebih dulu Pada saat ini Alun-alun King Yangfang penuh sesak dengan orang-orang Dan di kehampaan di tepi alun-alun Ada banyak orang yang bergerak Melihat pemandangan yang ramai Tan Yun tentu saja senang Hanya dengan cara ini Dia dapat menjual tiga ramuan dalam waktu singkat dengan imbalan sumber daya Tentu saja Tan Yun meninggalkan masing-masing seratus dari tiga ramuan Untuk dirinya sendiri Istrinya Dan orang lain jika terjadi keadaan darurat di masa depan Tuan Jing Lelaki tua ini memiliki delapan ratus mata air dewa surgawi Untuk menukar delapan bunga dewa hus darahmu Tuan Jing Penjaga toko ini memiliki tiga ribu mata air dewa surgawi Sebagai imbalan untukmu Pada saat ini suara berisik Seperti gelombang gila menelan Tan Yun Semuanya diamlah Tan Yun mengepalkan tijunya Dan melihat sekeling pada semua orang Kerumunan tiba-tiba menjadi tenang Pada saat ini Suara yang sangat keras memotong langit Dan bertahan lama Nah jadi kamu disini Bagus hari ini kamu akan mati Begitu suara itu jatuh Wang Xi bergegas ke langit dan muncul di depan Tan Yun Wang Xi memikirkan adegan Tan Yun menghabisi bawahnya di hutan abadi Lebih dari seratus tahun yang lalu Dan matanya yang keruh Menunjukkan niat membunuh yang mengerikan Di sisi lain Tan Yun juga sama Tan Yun berpikir bahwa seratus tahun yang lalu Di hutan abadi Setelah Oyang Duantian menemukan ular dewa bumi Bawahan Wang Xi tidak hanya mengalahkan Oyang Duantian Tetapi juga ingin menghabisi Oyang Duantian Dan dirinya sendiri Mereka belum pernah bertemu lagi selama seratus tahun Tan Yun menyimpitkan matanya Matanya penuh kedinginan Sebagian besar penonton memandang Tan Yun dengan simpati Di wajah mereka Mereka tahu bahwa identitas Wang Xi ini tidak sederhana Dia adalah seorang pelayan Dari keluarga Gongsun Salah satu dari tiga bangsawan di kota Kingyang Toko Wan Jin Sen Bao Dibuka oleh keluarga Gongsun Puluhan ribu orang di kerumunan Diam-diam berpikir bahwa kali ini Wang Xi sudah selesai Karena puluhan ribu orang ini telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri Raja Dewa Mu Feng Dia berkata Bahwa siapapun yang berani tidak menghormati Tan Yun Akan menanggung risikonya sendiri Oke guys disini episode kali ini Mimin tambahin karena Bang Ian ini ya Sawiria gede guys Mungkin besok Mimin juga akan bawakan sedikit panjang Ya dari biasanya 16 menit kan Mungkin beberapa hari ya Mimin agak bikinin agak panjang aja Oke jadi sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan Terima kasih Bye 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 Terima kasih.